Intro Oke, kita bahas selanjutnya adalah bagaimana kita bisa memerintahkan objek yang sudah kita buat disini saya sudah mempunyai sprite abem S dan objek abem O dan untuk memerintahkan kita harus menuju ke objek karena yang bisa kita perintahkan adalah disini jika anda sudah mempunyai objek klik dua kali disini maka akan keluar semacam ini dan disini ada informasi abem O dan sprite nya adalah abem S dan anda bisa membuat baru disini dan banyak lagi lalu apa yang perlu saya lakukan disini saya menuju ke add event dan di add event ada banyak pilihan semacam ini ada create, ada destroy, ada alarm, ada step, dan apa itu semuanya dan sekarang saya mau membahas k-press oke saya klik k-press dan saya memberikan left oke seperti itu dan saat saya memberikan k-press left saya akan membutuhkan beberapa yang ada di kanan disini ada move ada ada apa itu oke ada banyak hal disini dan score wow dan saya disini hanya mencoba di move dan apa yang kita pilih kita cukup mengklik lalu drag ke sini dan disini akan ada menu lagi apply to saya coba self dan jika saya memilih control panah ke kiri saya memilih ini dengan kecepatan mungkin 3 dan saya klik ok lalu saya klik ok dan jika saya run saya sudah mempunyai wow objek saya saat menekan ke kiri dia akan terus berjalan ke kiri seperti itu oke saya coba lagi untuk bagaimana kita menghentikan itu saya klik 2 kali pada album oh pada objek dan disini saya memberikan add event lagi dan disini saya memberikan k-release lalu karena saya memberikan live saya di k-release saya juga memberikan live dan saya klik ke sini dan saya aktifkan di sini tengah oke dan saya klik ok lalu saya klik ok dan sekarang jika saya coba saat saya menekan mouse dia akan seperti itu dan wow hilang dan saya tidak bisa ke kanan karena karena saya belum memberikan fungsi ke kanan oke saya lanjutkan disini saya mengklik 2 kali lagi dan kita keluarkan event lalu saya memberikan add event dan sekarang langsung saya memberikan k-press write dan event k-release write dan saya memilih k-press write lalu saya klik dan drag dan akan keluar semacam ini lalu saya pilih ke kanan dan saya memberikan 3 oke lalu saya menuju ke release write saya pilih move dan saya pilih tengah oke dan jika saya coba saya sudah mempunyai tombol ke kiri tombol ke kanan dan ke atas belum ada ke bawah pun belum ada oke mudah bukan membuat game dengan game maker 8.1 light oke kita lanjutkan dan sekarang saya klik 2 kali untuk memberikan beberapa event lagi dan k-press up k-press down k-release up dan k-release down lalu k-press up klik drag up 3 oke lalu release up tengah oke lalu press down klik drag ke bawah 3 oke lalu release down klik drag tengah oke klik oke lagi dan silahkan dicoba saya sudah mempunyai objek yang bisa bergerak ke kiri ke kanan ke atas ke bawah dan ke kanan lagi semua semua bisa kita lakukan disini oke sekian tutorial kedua bagaimana kita bisa menggerakkan objek dan di tutorial selanjutnya kita perlu membatasi objek ini jika kita tidak membatasi maka dia akan hilang dan dia bisa kemana-mana karena kita tidak tahu persis dimana dia ah dimana dia oke disitu dan di tutorial selanjutnya saya akan membuat pembatasan di area-area mana objek saya bisa berjalan oke kita lanjutkan ke materi selanjutnya salam selanjutnya